DPRD, DKI Jakarta resmi berhentikan Anies Baswedan. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Risa Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2020 DPRD diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Demikian pengumuman yang ditahui Jakarta 13 September 2022. Negara ini berdiri karena ada kepemimpinan. Karena tidak mungkin kita hidup berbangsa tanpa pemimpin. Maka disitulah pentingnya agama hadir untuk sebuah kepemimpinan. Karena agama ini adalah sebuah pedoman. Maka saya tidak sependapat kalau ada stigma negatif yang berkata jangan bawa-bawa agama ke dunia politik. Sesungguhnya yang tidak dibenarkan adalah mempolitisir agama. Kalau membawa agama dalam nilai-nilai politik itu kewajiban harus. Sebab kenapa? Agama mengajarkan hak dan batil. Justru agama mengajarkan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak dibolehkan. Ketika agama dijauhkan dari nilai-nilai politik maka politik yang terjadi adalah politik barbar, menghalalkan segala cara. Ada perbedaan mendasar antara ajaran politik dalam Islam dengan ajaran politik yang diajarkan oleh Macepeli. Kalau Macepeli, politik itu ujungnya adalah kekuasaan. Anda berpartai, Anda berpolitik. Untuk apa? Ngambil gubernur, ngambil wali kota, ngambil presiden, ambil anggota DPR. Itu saja tujuan akhirnya, kekuasaan. Tapi dalam seriat Islam, ketika Anda berpolitik, masuk partai, masuk pengurus, sebuah organisasi, terutama politik ini, maka tujuan akhirnya setelah mengambil kekuasaan tidak akhir di situ. Itu hanya senjata. Maka tujuan akhirnya, endingnya adalah kemaslahatan. Ambil wali kota, ambil gubernur, ambil bupati, ambil anggota DPR, ambil presiden. Tapi bukan untuk mengejar kekuasaan semata. Tapi gunakan kekuasaanmu itu untuk apa? Menciptakan kemaslahatan umat. Di sini, kemaslahatan umat. Jadi ketika Anda berpolitik, tidak menciptakan kemaslahatan umat, itu tidak sesuai agama. Meskipun dia beragama Islam, meskipun dia ngaku partai Islam, tapi sistem berpolitiknya, tata cara berpilih laku politiknya, tidak mewujudkan kemaslahatan umat. Sesungguhnya, politik tersebut jauh dari nilai-nilai Islam. Ustaz, tapi kalau kita melihat kan ada juga nih Ustaz yang beranggapan bahwa kadangkala bedanya tipis sekali Ustaz, antara politisasi agama dengan agama digunakan di dalam politik, gitu artinya. Agama sebagai pijakan dalam berpolitik. Bedanya tipis gitu Ustaz. Saya kira tidak tipis, justru jauh. Jauh Ustaz ya? Nah sekarang, seperti yang saya katakan tadi, menciptakan, mengambil kekuasaan, saya berpartai. Mengambil kekuasaan, tujuan apa? Indikatornya apa Ustaz? Saya bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperkaya partai, apalagi memperkaya kita punya keluarga. Tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan. Tidak bisa kita menciptakan kemaslahatan tanpa kekuasaan. Sehingga wajar ketika Umar bin Hatab menjelaskan, mustahil kalian bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Apa contohnya? Saya nih, sebagai wali kota misalnya, atau sebagai gubernur, saya pergi sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sama Judan, mana ini kepala dinas PU? Sudah hadir Pak Gu. Tidak pernah juga saya dapat itu, kepala dinas datang sholat subuh. Ini pasti dia telpon Judan, eh kau dicari Pak Gubernur. Kata beliau tidak pernah kau datang sholat subuh. Saya yakin besok, jam 4 sholat subuh, setengah 4 sudah ada di masjid. Kenapa? Saya punya kekuasaan. Saya jalan misalnya, keliling pagi-pagi, selesai sholat subuh, saya lihat ada sampah. Eh, Pak Lurah, kotor sekali saya lihat itu wilayahmu. Saya tidak mau lihat lagi besok itu. Kalau tidak mau bersih besok itu, banyak yang mau jadi lurah. Oh, dia sudah, kencing sudah dirinya di situ. Kenapa? Saya punya kekuasaan. Tapi kalau saya hanya sebagai Ustaz, paling hanya bisa melakukan di mimbar. Tidakkan Nabi menjelaskan, apabila engkau melihat kebatilan, maka cegalah dengan tanganmu. Siapa tangan ini? Kekuasaan. Simbol dari kekuasaan, tangan. Kemudian kau tidak punya? Pak Bilizani. Dengan mulutmu. Ya? Nah inilah Ustaz. Beda DPR, berbicara pun tidak bisa. Tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan berbicara, maka ketahui, maka tegurlah dia dalam hati. Tapi ketahuilah, menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Wih. Nah, jadi, saudaraku, tidak ada yang salah ketika kita meraih kekuasaan. Karena kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk menciptakan kemaslahatan umat. Masya Allah. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies ini dilakukan sesuai surat edaran kementerian dalam negeri nomor 131-2188-OTDA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta selesai 13 September DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies ini dilakukan sesuai surat edaran kementerian dalam negeri nomor 131-2188-OTDA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berbincang saat mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta selesai 13 September DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies ini dilakukan sesuai surat edaran kementerian dalam negeri nomor 131-2188-OTDA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hadir bersama untuk mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta selesai 13 September DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir